Sada ya nak, emak lagi pengen bikin camilan nih buat anak-anak. Camilan ah restoran tapi bikinnya di rumah. Daripada beli, lebih baik bikin sendiri, lebih hemat hatu. Emak mau bikin stik kentang keju, gurih dan crispy pisan ini mah. Bisa dicatat nih resepnya. Dan ini 1 kilo kentang yang sudah direbus ya. Kita akan tumbuk halus. Kita masukkan ke wadah yang lebih besar. Supaya tidak susah menemuknya. Yang anaknya susah makan nasi, boleh atur resep mah ini dicoba. Kentang kan juga sumber karbohidrat. Bisa jadi pengganti nasi. Sekarang kita kasih keju yang sudah diparut ya. Ini 1 bungkus keju. Setelah itu, ini saya gunakan seperempat tepung maizena atau 15 sendok makan. Setelah itu, saya kasih merica, 1 sendok makan. Lalu saya kasih bumbu penyedak, 1 sendok makan. Lalu garam, 1 sendok makan. Lalu saya kasih seledri. Ini kira-kira 3 batang seledri ya. Saya sudah iris tipis. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Supaya tercampur rata, Sadayana juga bisa mengaduknya pakai tangan ya. Untuk cetak adonannya teh, enggak susah-susah amat kok. Sadayana bisa ikutin cara emak atau bisa juga pakai alat lain. Kalau mau bentuknya agak beda. Seperti ini jadinya. Kalau pakai kubed ini ya. Kita lakukan terus sampai adonannya habis ya. Untuk bentuk, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Semua adonan udah emak cetak nih. Mantep, gede-gede stiknya. Biar puas makannya. Sekarang kita siap untuk menggorengnya. Di api yang kecil saja ya. Jangan terlalu besar apinya. Nanti takutnya gosong. Jangan lupa dibalik ya. Tidak perlu waktu lama untuk goreng kentang ini teh. Cukup beberapa menit sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Stik kentang keju krispih ini mah udah pasti jadi rebutan di rumah, anak. Sepertinya ini sudah matang. Lihat tuh cantik banget kan. Kita tiriskan saja ya. Tuh lihat cantik banget. Nah ini yang namanya setik kentang keju krispih siap untuk dihidangkan. Ini enak banget dan buatnya pun sangat-sangat mudah. Cici mudah-sangat mudah. Mak geraihan ngomong buat di acara nanti. Mana itu mak? Indofest tanggal 1 September. Kameranya mematih deg-degan pisahnya kurang ngobrol. Mak. Duh, di KCC Singelan bakal ada emak-emak di sana terus bekerja ke piala. Lalu Indonesia pun tantang utamanya ada Om Gundul. Nanti emak di sana itu masa buat yang diom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!